Dugaan kasus kekerasan fisik anak kelas 2 SD yang dilakukan oleh Kepala Sekolah mendapatkan perhatian dari pihak LPA. Bagaimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek. Dugaan kasus kekerasan yang diduga dilakukan oleh Kepala Sekolah di SD Negeri 28 Kota Jambi mendapat perhatian dari LPA Kota Jambi. Berdasarkan keterangan yang didapat, tindak kekerasan ini terjadi karena kenakalan siswa tersebut. Akibat kejadian tersebut, Ibu Korban melaporkan tindakan kekerasan yang dialami anaknya ke unit PPA Polda Jambi. Mendengar hal tersebut, Meri Marwati selaku ketua LPA Kota Jambi langsung bergegas dan mengajak Kepala Sekolah tersebut untuk bertemu. Dalam pertemuan tersebut, pihak Kepala Sekolah tidak mengakui jika ia pernah melakukan tindak kekerasan terhadap anak didiknya. Namun, ia hanya berusaha menegur anak tersebut sambil meremas paha anak tersebut. Namun, Meri sangat menyayangkan dengan cara Kepala Sekolah tersebut menasehati korban di depan anak-anak yang lain. Meri mengatakan tindakan yang diambil oleh Kepala Sekolah yang memarahi korban di depan siswa dan guru lainnya itu sangat salah. Meri menganjurkan seharusnya setiap permasalahan anak sebaik dan seburuk apapun harus diselesaikan di ruangan guru yang tertutup tanpa disaksikan siswa lainnya. Meri juga berpesan kepada semua pendidik khususnya Kota Jambi untuk menasehati dan komunikasikan permasalahan anak dengan baik tanpa menggunakan kekerasan. Meri juga menyampaikan pihaknya akan mencoba mediasi pihak sekolah dengan pelapor agar masalah ini cepat terselesaikan. Meri juga akan mengundang Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Mulyadi untuk menghadiri mediasi tersebut. Kami dari LPA menindaklanjutin laporan ke kantor LPA. Ada kasus salah satu anak dilakukan kekerasan oleh Kepala Sekolah atas nama Ibu A ya. Jadi kami sudah selaturahim ke SD28 dan Alhamdulillah tadi ketemu juga dengan waktu tunggu satu jam lebih Alhamdulillah ketemu Kepala Sekolahnya. Dan beliau juga berstegmen bahwa memang anak itu beliau nasehatin. Tapi yang sangat kami sayangkan dari LPA Kota penempatan untuk beliau menasehatin anak itu di depan anak-anak yang lain. Forumnya tidak dia gunakan dengan baik. Jadi kalau sebagai seorang Kepala Sekolah yang baik seharusnya itu setiap permasalahan anak seburuk dan sebaik apapun itu harus diselesaikan di dalam ruangan guru. Tapi ibu itu menyelesaikan itu di depan umum. Di depan umum disaksikan oleh guru-guru yang mengajar dan disaksikan oleh anak-anak murid di sekitarnya. Itu yang sangat miris bagi kami seorang pendidik tidak melakukan yang terbaik buat anak. Fazil, Cek TV, melaporkan.